salam sepak bola Mas Eko salam sepak bola Bung Binder apa kabar baik Mas Eko, Mas Eko apa kabar alhamdulillah baik Bung Binder oke very good pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Eko bersedia untuk bicara di bola Bung Binder oke sama-sama Bung Binder senang juga ini udah lama kita gak ngobrol ya ya tapi di episode kali ini kita belum ngobrol tentang Persib dulu nih Mas nanti kita ngobrol tentang Persib sebelum melawan Persija nanti lah, kelimaksinya kan nanti ya pekan depannya kalau ngomongin Persib jangan sekarang lah betul, jadi di episode kali ini Mas Eko yang saya ingin bahas dengan Mas Eko tentang Tim Nasional Indonesia tentang para pemain diaspora yang berada di Tim Nasional Indonesia dan juga tentang isu yang dalam beberapa hari terakhir ini lagi rame banget nih tentang polemik ya double passport dari para pemain diaspora Indonesia ini kan isu yang berkembang menjadi bola salju ya dalam beberapa hari terakhir sebelum kemudian ada klarifikasi lah dari dirjen imigrasi ya dari dirjen imigrasi ada klarifikasi bahwa sebetulnya paspor dari para pemain diaspora telah diserahkan yang lama ya jadi mereka sekarang hanya memegang satu paspor oke kita mulai saja Mas Eko dengan pertanyaan pertama saya saya ingin menanyakan sudut pandang dari Mas Eko tentang performa dari Tim Nasional Indonesia di round 3 dalam 2 pertandingan awal nih lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia yang berakhir dengan hasil imbang apakah hasil imbang ini dan juga performa dari Tim Nas sesuai dengan ekspektasi atau mungkin juga prediksi dari Mas Eko ya saya sih gak bicara tentang prediksi ya karena kalau kita ngomongin Tim Nas sebetulnya kita lebih bicara dalam konteks harapan kan mau lawan Spanyol pun harapan kita kan bisa berbuat banyak gitu ya mau lawan Spanyol, Itali tapi saya pikir hasil draw ya apalagi yang satu juga dilakukan di kandang lawan saya kira udah bagus hasil draw ini kan ibarat kemenangan kemarin euforia kita rasakan beberapa hari ya karena ini adalah satu hal yang mungkin belum pernah ataupun kalau misalkan pernah melakukan itu udah selama sekali gitu ya jadi intinya kalau disebut ini progres ya progres sesuai harapan ya kita bisa lihat ya euforia yang terjadi di media di medsos gitu kalau dari segi permainan dari Tim Nas menurut Mas Eko seperti apa dari dua pertandingan awal ini apakah Mas Eko melihat tadi kan Mas Eko kan mengatakan progres nah apakah Mas Eko melihat ada perbedaan yang signifikan dari cara bermain di dua pertandingan awal ini di lawan tiga dibandingkan dengan pertandingan terakhir lawan Filipina ya kalau dikatakan progres kan kita melihat satu yang signifikan ya Bung Binder kalau kita perhatikan dari apa dari komposisi strategi cara main itu padu klub ya bukan Jurgen Klub tapi klub itu matching jadi apa yang diinginkan oleh Sun Tayong saya kira bisa diterjemahkan oleh para pemain yang sekarang jadi itu saling apa berkelindan lah ya antara progres hasil yang diraih lalu taktik pelatih sama kemampuan pemain untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Sun Tayong saya pikir dan dengan dua hasil imbang ini Mas Eko kalau yang saya perhatikan di social media banyak sekali akun-akun social media di luar negeri juga membahas tentang Tim Nasional Indonesia bukan saja di social media tapi juga di beberapa program di Youtube banyak sekali yang membahas tentang Tim Nasional Indonesia ini sebuah sinyal yang sangat positif tentunya bagi Tim Nas kita ya bahwa sekarang nama Indonesia ini dimana-mana dibicarakan seperti ada kekuatan baru di kawasan Asia Mas Eko melihat euforia seperti ini apakah akan berefek secara positif bagi para pemain atau nanti justru menjadi seperti sebuah beban karena sebelumnya saya ingat di Piala Asia U23 tuh Mas Eko pada saat Tim Nas kita lagi bagus sudah masuk sampai ketemu Uzbekistan tapi ternyata euforianya kan besar sekali berlebihan terus kemudian Tim Nas kita tidak bisa bermain di Olimpiada walaupun kita tahu sudah bagus lah bisa masuk sampai semifinal nah ini euforia yang sekarang sudah terbangun nih dimana-mana pada bicara tentang Indonesia bahkan akun IG dari FIFA saja mau mau tentang Indonesia nih kalau di level U23 kita sudah melihat ya ternyata Tim Nas kita ya para pemainnya sulit perform di Piala Asia U23 nah kalau untuk senior menurut Mas Eko seperti apa euforia yang sekarang besar seperti ini iya saya hanya mengharapkan ini gak anti-klimaks ya euforia ini nanti gak berbalas dengan hal yang anti-klimaks gitu saya kira ini peluang terbesar kita buat lolos ya main di World Cup Bung Binder semoga kejadian nah lalu tentang pemberitaan sampai luar negeri sebetulnya bukan cuma di medsosnya kan tapi juga di media-media mainstream media-media besar ya kemarin saya dikabari dari Belanda juga mengabarkan tapi kita lihat konteksnya terkadang itu ada hal yang menyakitkan juga gitu jadi ibaratnya keberhasilan Tim Nas Indonesia ini tuh karena negara lain juga itu ya bahkan di Belanda itu kan disebutkan Indonesia itu bisa seperti ini karena diperkuat oleh tanah kutipnya pemain-pemain mereka gitu pemain-pemain Belanda gitu itu kan menyakitkan juga sebetulnya padahal kita tahu ada peran dari pelatih juga Cintayong karena kalau kita bicara tentang pemain keturunan sebetulnya Filipina hampir semua juga pemain keturunan ya betul cuma kan ekspektasi publik ya dalam hal sepak bola Filipina Indonesia kan beda jauh ya ibaratnya kalau kita nih ibaratnya pingin banget ngebet banget selama puluhan tahun gak pernah bisa eh sekarang bisa tapi ada embel-embel karena apa karena bantuan orang juga gitu bantuan negara lain nah itu saya pikir ya itu juga fakta gitu ya fakta bahwa kita juga diperkuat oleh pemain-pemain yang mungkin secara pembinaan karir berkembang memang bukan apa bukan dari awal gitu ya di Indonesia atau bukan dari awal di tempat di Indonesia tapi itu kan hal yang sah saja sah dan apa gak salah juga nah saya ingin menanyakan kepada Mas Eko karena Mas Eko baru saja mengatakan tentang pemain keturunan Indonesia ya yang sebetulnya memang lahirnya di Belanda ya tapi mereka punya garis keturunan Indonesia yang sekarang mulai menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan jika saya tidak salah nih Mas Eko ya dengan nanti akan gabungnya Miss Hilgers dan juga Eliano Renders berarti akan ada total 15 pemain diaspora Indonesia yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia ya Anda melihat ini sebagai selain faktor yang membuat permainan dari tim nas kita menjadi lebih baik apakah ini adalah sesuatu yang positif untuk bisa membawa perkembangan dari tim nasional Indonesia untuk jangka waktu yang panjang atau ini mungkin hanya shorter ya jadi gini Bung Binder saya tidak ingin bicara ini dalam konteks benar-salah ya kita ini kan udah pada gede juga jadi kita lebih baik memahami aja gitu memahami jadi yang namanya naturalisasi itu kan ibaratnya shortcut ya shortcut secara singkat karena kita tidak tahu kapan pembinaan itu akan menuai hasil ya 5 tahun lagi belum tentu kelihatan 10 tahun lagi juga belum tentu kelihatan akhirnya kita perlu akselerasi shortcut untuk membangun tim nas ini salah satu caranya adalah naturalisasi ya tapi ingat yang namanya shortcut ini juga tentu saja harus terencana karena yang paling utama ya tentu saja adalah pembinaan itu tanggung jawab utamanya federasi itu jadi ketika pembinaannya sudah dirasa maksimal membuahkan hasil tentunya dari naturalisasi ini harus perlahan perlahan ditinjau lagi saya tidak mengatakan total seluruhnya harus dihentikan tidak karena kan di luar negeri pun negara-negara yang udah jago sepak bola tetap aja naturalisasi jadi memang untuk hal ini kan hak prerogatifnya pelatih nanti siapa tahu nanti setelah Sintayong juga naturalisasi ini kan masih diminati tapi tentu saja itu saya bilang jangan sampai naturalisasi ini menjadi candu yang namanya candu itu kalau kecanduan kan gak baik jadi saya harapkan tentu saja tetap yang paling utama itu adalah pembinaan di dalam negeri lalu kompetisi kualitas kompetisi itu dibenahi gitu gitu kira-kira jadi kita kenapa jangan benar atau salah karena saya tahu argumennya itu pada benar-benar jadi netizen kita yang saya akan akan terbelah yang pro dan kontra naturalisasi ini argumennya sama-sama benar yang kontra pasti tidak ingin dikatakan kuno enggak mereka bicara dalam konteks yang bagus juga pembinaan lalu bibit asli bibit lokal dan sebagainya lalu yang pro juga mengatakan oh ini hal yang gak apa-apa kok FIFA juga menghendaki mengizinkan lalu ini juga gak ilegal selama diikuti aturan main FIFA serta hukum nasionalnya jadi sebetulnya kita disini cuma memahami aja deh kalau benar-salah kayaknya gak beres-beres perdebatannya artinya naturalisasi pemain keturunan sebetulnya tidak salah tapi selain itu juga harus ada yang namanya program pembinaan betul ya mas Eko dari federasi dan pembinaan itu kan berarti kalau dari federasi adalah kompetisi untuk pemain usia muda betul dong ya betul walaupun ketika kompetisinya sudah bagus bukan berarti pemain-pemain yang bermain di situ menjadi pilihan utama paling bagus juga enggak kita lihat Jepung ya Jepung ini justru agak unik Jeliknya ini kan terbaik ya di Asia Jeliknya itu bahkan salah satu yang paling rapih di dunia tapi justru pelatih Jepang itu mengutamakan pemain-pemain yang tidak bermain di Jelik justru pelatih Jepang mengutamakan pemain-pemainnya berkiprah di Eropa gitu nah jadi ini ada hal yang unik gitu ya tentang prioritas pilihan ini terlalu apa masih terdinamis tapi bukan berarti ketika pelatih Jepang apa memilih pemain-pemain yang bermain di luar Jepang lalu kompetisinya enggak ada artinya tentu saja itu hal yang keliru juga gitu karena ketika mereka mengirimkan pemain ya awal karirnya kan tetap di di domestik ya domestik ya betul artinya bahwa pembinaan pemain yang nanti dilakukan dari hasil kompetisi pemain usia muda juga tergantung dari sang pemain yang nanti muncul kan mereka juga harus bisa perform karena kan kita tahu untuk bisa menjadi pemain tim Nas kan ada slotnya ada enggak mungkin bisa 100 pemain yang dipanggil kan dan yang akan dipilih adalah pemain yang bisa perform dan saya juga sepakat dengan apa yang Mas Eko katakan bahwa negara-negara yang sepak bolanya saja kuat itu juga sebetulnya yang memakai pemain keturunan contoh ya itu Australia itu Mas Eko pemain mereka tuh yang tinggi tuh di belakang Harry Shooter itu sebetulnya bukan lahir di Australia ya nah dia itu lahir di Skotlandia bahkan pernah membela tim Nas Skotlandia U20 tapi akhirnya di level senior dia pilih Australia ya jadi ya ada regulasi ya jadi kalau kita bicara naturalisasi ini kan ada dua sistem hukum nih yang diikuti pertama adalah sistem hukum VIVA-nya ya sistem hukum komunitasnya ini bicara tentang bahwa VIVA menginginkan yang naturalisasi ini tidak boleh memperkuat dua negara di level yang sama gitu ya terus kalau pernah junior dibatasi berapa kali ketika dia umur berapa gitu jadi memang jangan ada stigma satu orang ini membawa kejayaan untuk dua negara gitu itu dari VIVA lalu belakangan kan dihendaki bahwa ada garis darah ya garis keturunan dari mungkin paling enggak di kakek neneknya ya Bung Binder di kakek neneknya nah ini terlalu ini sangat kehendak Pak Jokowi jadi ini sekaligus meluruskan karena banyak yang mengira bahwa pemain itu harus berdarah Indonesia itu merupakan aturan dari hukum nasional tidak ya jadi undang-undang tentang kewarganegaraan undang-undang 12-2006 itu tidak melihat dari situ gitu mau dia sama sekali apa sama sekali tidak berdarah Indonesia pun ya tetap bisa naturalisasi gitu tetap bisa jadi pemain sepak bola walaupun asalnya WNA jadi WNI itu enggak masalah gitu nah tapi kehendak dari Pak Jokowi ya keinginan Pak Jokowi itu selaras tuh nantinya artinya itu Pak Jokowi setuju dengan FIFA Pak bahwa yang dinaturalisasi itu setidaknya memiliki ikatan darah hubungan darah ya kan Mas Eko adalah peneliti hukum olahraga ya jadi Mas Eko tahu ya tentang tahap-tahap naturalisasi ini bukan saja dari segi aturan FIFA tapi juga tentunya dari segi aturan dalam negeri ya betul ya Mas Eko ya 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 Bung Binder jadi jujur saja ya itu waktu itu kemarin Nusa itu hari apa ya hari Sabtu kalau enggak salah ya hari Sabtu apa hari Jumat itu yang menghubungi saya terkait statement Pak Peter siapa Peter siapa itu yang ex-dubes Peter Gonda itu ada beberapa media yang saya tanggapin itu cuma pandit football sama Bung Binder sekarang ini karena gini karena ini kan kompleks ya tentang keluarga negara kompleks takutnya kalau saya cuma wawancara biasa nanti terputus kalau enggak enggak utuh nanti jadi salah gitu ya jadi salah takutnya itu karena kan kelemahan saya dalam isu ini adalah saya bekerja untuk kementerian hukum dan HAM itu kelemahan saya kenapa karena di Kemenkum HAM ini kan banyak pejabat-pejabat terkait dan lebih berwenang gitu makanya kalau misalkan nanti di pemberitaan dikutip enggak utuh ya enggak bagus juga gitu ya takutnya seperti itu tapi kalau kita bicara langsung seperti ini utuh lalu kemarin pandit football juga kan live ya live space twitter itu juga utuh itu saya enggak enggak keberatan gitu jadi Ibu Biner ini mungkin saya kembali dengan ini ya dengan cara ONA menjadi ONA seperti apa ya di Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan itu ada tiga cara nih keluarga negara asing untuk menjadi ONA itu ada tiga cara cara yang pertama adalah cara yang konvensional dan ini mungkin yang paling apa paling ribet paling berat ya karena ada persyaratan harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut Biner nah oke ya itu lalu cara yang kedua itu adalah perkawinan melalui perkawinan jadi si ONA ini mengawini keluarga negara Indonesia itu juga dia bisa nanti mengajukan dapat keluarga negara Indonesia nah cara yang ketiga nih cara yang ketiga ini diatur di pasal 20 undang-undang keluarga negaraan oke dan inilah sebetulnya yang paling rame dibicarakan tuh ini pasal ini nih karena pasal ini mengatakan bahwa seseorang bisa diberi keluarga negara Indonesia jika dia telah berjasa untuk bangsa oke dan untuk kepentingan negara nah ini nih yang dipakai oleh atlet-atlet ya oleh para pemain sepak bola ini kebanyakan lewat pasal ini lewat pasal 20 ini jadi mereka tidak perlu menikah dengan orang Indonesia mereka juga tidak perlu menetap di Indonesia dalam kurung tertentu tapi mereka bisa dikasih WNI asalkan dianggap untuk kepentingan negara jadi negara memerlukan mereka gitu dalam artian ya dalam bermain untuk timnas diperlukan oleh timnas oke oke ini pasal 20 tahun berapa ini pasal 20 ya di tahun 2006 itu udah muncul tuh undang-undang 12 tahun 2006 oh iya Bung Binter ini juga mungkin untuk apa untuk netizen yang mendengar kita nih kenapa saya merasa dalam hal ini kemarin kan saya udah bilang kan saya males bicara nih ya tapi seiring waktu dua hari belakangan ini beredar video-video ya lalu juga ada komentar-komentar itu kan dari pengamat sepak bola dan itu gak presisi makanya saya berani ini apa berani ngomong lagi mungkin karena dua hal ya saya pikir saya mengetahui sedikit lebih banyak karena saya pernah nih saya pernah menjadi ketua tim kajian untuk pemerintah Bung Binder sekitar dua tahun lalu ya tim ini terkait dengan nilai kemanfaatan pemberian keluarga negara untuk para atlet WNA khususnya tak bola jadi memang tentang ini nih dua tahun lalu itu lalu kebetulan saya juga kan lagi ngambil S3 ya dan disertasi saya tugas akhir saya terkait ini juga terkait kebijakan pemberian naturalisasi untuk para pesipat bola di Indonesia melalui pasal 20 undang-undang keluarga negaraan oke sorry sorry ya sorry saya potong ini dua tahun lalu ini dua tahun lalu Bung Binder saya penelitian lokusnya di Bandung lalu saya juga ketemu dengan siapa adiknya Pak Peter itu siapa Pak Yabes Yabes Tanuri gitu ya oh Yabes oke ya jadi banyak sekali nih jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin netizen juga pada nggak tahu gitu ya hal yang paling umum nih kesalahan ini tentang Irfan Bahdim saja Irfan Bahdim itu banyak dikira netizen kan naturalisasi ya banyak yang mengatakan Irfan Bahdim naturalisasi padahal bukan tidak ya jadi Indonesia ini menganut keluarga negaraan tunggal jadi orang yang sudah punya paspor Indonesia tidak boleh punya paspor negara lain seperti itu kan intinya tapi itu tidak berlaku untuk anak-anak nah jadi anak-anak sampai umur 18 tahun itu boleh megang dua paspor Bung Binder ya ya saya dengar seperti itu ya jadi dia tuh dari anak-anak sampai umur 18 dia megang dua paspor nah ketika umur 18 harus memilih dia mau warga negara mana dan Irfan Bahdim memilih Indonesia artinya Irfan Bahdim bukan naturalisasi tapi Irfan Bahdim adalah anak jadi nama prinsipnya ini nama asasnya itu adalah keluarga negaraan ganda terbatas nah terbatas karena memang harus sampai 18 tahun aja jadi Irfan Bahdim itu gak naturalisasi tapi dia memilih warga negara Indonesia ketika sudah tiba saatnya oke oke jadi yang saya ingin tanyakan pemain-pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia dengan pasal 20 ya tadi tahun 2006 ya betul ya yang masih kau katakan tadi pasal 20 undang-undang 12 tahun 2006 oke nah artinya sesuai aturan dalam negeri kita betul ya iya sudah sesuai jadi gini jadi gini nih kalau yang zamannya Pak Erick Thohir ya itu kan terpenuhi semua unsur pasal 20 ini yaitu untuk kepentingan negara kan yang diartikan harus bermain untuk timnas ya nah di zamannya Pak Erick Thohir ini semua pemain yang naturalisasi kan bermain untuk timnas dibutuhkan oleh pelatih timnas kita berarti terpenuhi gitu nah tapi di masa lalu nih Bung Binder sebelum kepemimpinan Pak Erick Thohir terjadi hal-hal yang gak sesuai dimana unsur kepentingan negaranya tidak terpenuhi ini saya bicara tentang pemain-pemain yang naturalisasi lewat pasal 20 tadi kan kita sudah bahas ya kalau mau pakai pasal 20 harus ada kepentingan negara nah ini pemain-pemain ini tidak bermain untuk timnas ya Anda tinggal cek saja ada beberapa pemain yang lewat pasal 20 tapi gak bermain buat timnas nah itu berarti gak terpenuhi tuh unsur utamanya syarat lewat pasal 20 oke sebentar sebentar mereka tidak terpenuhi melalui pasal 20 tapi terpenuhi melalui pasal lain tapi dipakai pasal 20 seperti itu kalau misalkan gini kalau misalkan dia tidak bermain untuk timnas ya tapi dia lewat jalur perkawinan kalau gak lewat jalur menetap seperti Christian Gonjales ya itu gak masalah yang saya permasalahkan adalah mereka lewat pasal 20 artinya untuk kepentingan negara tapi ini gak main untuk timnas gitu nah di masa lalu itu yang saya bilang sebelum sebelum jamannya Pak Erick Thohir itu patut diduga ya ini hasil riset saya ya patut diduga itu untuk kepentingan klub karena apa karena kan ada kuota pemain asing ya Bung Binder jadi Bung Binder menginginkan 5 orang asing nih misalkan main untuk klub ya tapi ternyata kuota cuma 4 artinya satunya ini kan harus jadi WNI kan lewat apa lewat naturalisasi itu juga mudah ditelusurinya karena apa karena biasanya sponsornya itu ya klub itu yang mencobong sorry yang ngurus-ngurus gitu sedangkan kalau sekarang ini kan yang ngurus-ngurus PSSI artinya apa artinya memang untuk timnas nah kalau masa sebelum ini ada kejadian jadi bukan untuk timnas tapi untuk kepentingan klub ya dalam rangka menyiasati kuota pemain asing di Liga Indonesia itu mudah kok ya tinggal dicari tapi yang paling parah ya jadi maksudnya pemainnya juga kurang terkenal nggak bagus jadi secara teknis nanti kita bicara Bung Binder aspek teknis ya jadi pemainnya nggak terkenal karena klub-klubnya juga klub-klub yang aduh gimana gitu ya ini ada namanya good time coba gampang di googling ya pemain naturalisasi namanya good time aja good time nah itu itu tuh parah banget dia tuh main di Liga 1 aja tidak gitu ya artinya apa artinya pemain ini kan secara kualitas pun tidak ya tidak oke jadi secara teknis juga ibaratnya masih di bawah pemain-pemain lokal kita dan dia nggak main buat timnas dong nah itu tapi kok bisa pakai pasal 20 itu kenapa ya nah itu yang perlu dikritisi itu itu sebetulnya namanya good time kok anda bisa cari tahu ya nanti cari tahu sama Bung Binder lah ya saya baru dengar itu nama itu pemain good time saya masih bisa ini biar nyambung ya Bung Binder masih connect ya masih-masih-masih-masih tapi sudah menetap lama di Indonesia ya intinya dia mau menetap pun tidak memenuhi syarat untuk yang 5 tahun 10 tahun itu jadi dia pakai pasal 20 intinya intinya dia itu naturusnya pakai pasal 20 tapi dia tidak bermain buat timnas dan sebetulnya secara skill pun secara kemampuan dia nggak oke gitu umurnya juga udah apa udah udah tua jadi makanya saya bilang tidak ideal ya tapi untuk jaman Pak Erick Thohir saya pikir udah oke nah ini ini ketidakidealan pertama ya hal yang anggap ternakutip menyimpang itu tentang pemain-pemain lewat pasal 20 tapi tidak main untuk timnas nanti ada lagi nih cerita tentang apa dugaan 2 paspor nanti ada Bung Binder kita bahasnya nanti apa sekarang sekarang-sekarang ini ini pertanyaan saya selanjutnya oke jadi kan beberapa kali Mas Eko mengatakan bahwa di eranya Pak Erick Thohir sekarang memang dipakai pasal yang sesuai dan memang untuk kebutuhan tim sesuai dengan rekomendasi pelatih ya kan Cintaing juga melihat ya bahwa pemain ini dia butuhkan maka itu ya agar dinaturalisasi yang isu yang berkembang yang rame banget bahkan ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya walaupun saya kan nggak nggak tahu informasinya seperti apa saya sampai menelpon Mas Eko kan kapan saya menelpon kemarin ya kemarin atau dua hari lalu yang saya ada nelfon saya ada tanya jadi kemarin itu banyak orang-orang nelfon saya saya malas ngomong ya saya terima kasih Mas Eko menjawab telepon saya kan saya nanya karena rame banget bahkan ada beberapa orang yang saya ketemu di gym juga tempat kantor saya juga loh mereka pada kaget masa sih ini kan aturan di negara ini ya nggak bisa dual citizenship seperti yang tadi kan Mas Eko ngomong kan nah tapi kan isunya ini kan berkembang bahwa para pemain belum mengembalikan paspor mereka Belanda lah ya kan Belanda kan ini kan para pemain yang sebelumnya kan pegang paspor Belanda nah ini kan isu yang berkembang cukup liar sehingga kalau mereka belum mengembalikan paspor artinya menyalahi aturan karena kan setahu saya kalau kita mendapatkan warga negara Indonesia kita harus mengembalikan paspor kita ke kedutaan ya dong ke kedutaan besar disini kemudian akan ada suratnya tuh sudah dikembalikan paspor paspor kita digunting sama mereka terus ditulis cancel nah ini kan isu yang berkembang nih bahwa para pemain masih menyimpan paspor Belanda nah kalau Dermaseko informasinya seperti apa ini betul gak sih sudah mengembalikan paspornya atau gak saya bicara riset saya jadi gini gini-gini Bung Binder kalau untuk pemain yang sekarang nih yang sekarang ya yang sekarang memperkuat itu saya berani memastikan semuanya sudah mengembalikan paspor kenapa karena begini saya tahu lah jadi gini ya jadi yang mengurus tentang kewarganegaraan kalau di Indonesia itu kan kemarin kan dari dirijian imigrasi bicara tentang paspor ya tentang paspor tuh kalau kita bicara tentang kewarganegaraan itu lebih dari sekedar paspor Pak Silmi Karim betul ya karena beliau kan dirijian imigrasi jadi orang kalau mau buat paspor di Indonesia tentunya dari kewarganegaraan harus udah clear kan fix dia itu WNI nah perjalanan menuju WNI-nya ini bukan dirijian imigrasi diurusnya tapi ada namanya itu Direktorat General Administrasi Hukum Umum ya Direktorat General Administrasi Hukum Umum lebih tepatnya di Direktorat Tata Negara ini adalah satu unit Eselon 1 Ditjen AHU ini di bawah Kemenkum HAM sama-sama di Kemenkum HAM jadi kalau yang satu imigrasi kan ngurusin tentang paspor izin tinggal kayak gitu ya nah ini namanya Ditjen AHU Administrasi Hukum Umum di bawahnya itu ada Direktorat Tata Negara nah di Direktorat Tata Negara ini ada yang namanya bagian Pewarga Negaraan Pewarga Negaraan ini familiar oleh kita diartikan sebagai naturalisasi jadi yang ngurusnya itu sama-sama di Kemenkum HAM dan kenapa Pak Silmi Karim mengatakan seperti itu berarti sih memang sudah clear kalau untuk pemain-pemain yang sekarang ya itu saya yakin tidak ada yang memiliki dua paspor karena begini Bung Bingar saya kenal ya dengan apa dengan Direkturnya Pejabat apa Direktorat Tata Negara saya tahu mereka itu krianya profesional bagus dan sangat berhati-hati sekali gitu ya jadi syarat-syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satu diantaranya itu kan melampirkan surat bahwa mereka telah melepas kewarganegaraan yang lama gitu oke dan itu dipenuhi makanya diproses ya makanya jadi WNI makanya bisa punya paspor oke nah tentang para pemain yang diduga diduga loh ya punya dua paspor saya itu tahu maksudnya dugaan ini bukan kemarin-kemarin ramainya tapi beberapa tahun lalu juga udah rame karena apa karena ada beberapa pemain yang dinaturalisasi tapi zaman dulu ya Bung Biner mungkin sekitar tahun 2010 2011 ya kesini ya oke itu kalau kita perhatikan instastory aktivitas ya itu mereka selalu di Belanda selalu di Belanda sering banget di Belanda makanya ada dugaan-dugaan ini jangan-jangan mereka ini gak melepas paspor Belandanya karena apa karena kalau Belanda kan tidak menganut keluarga negara antunggal ya jadi Belanda gak peduli kamu punya dua paspor satu nah jangan-jangan nah makanya saya luruskan disini ya kalau untuk yang sekarang untuk yang sekarang ini para pemain timnya sekarang aduh saya sangat yakin ya saya sangat yakin mereka itu udah bener cuma punya satu paspor paspor Indonesia karena saya tahu betul integritas yang ngurus-ngurusnya di Kemen Kumham itu orang-orang bagus orang-orang bener Bung Binder ini saya lanjutkan sedikit ya jadi kalau kita ngomongin proses naturalisasi Bung Binder itu kita bicara tiga aspek tiga aspek yaitu aspek teknis aspek yuridis ya sama aspek politis kalau aspek teknis kita bicara nih pemain ini bagus atau enggak layak atau enggak jagoan atau enggak dibandingin pemain lokal lalu kelebihannya apa gitu ya yang bertanggung jawab ini adalah induk cabor yaitu PSSI kalau basket berarti kebasinya ya kalau kita mau naturalisasi pemain bulu tangkap berarti PBSI karena kan cabor yang tahu cabor plus kalau dari pemerintah itu Kemenpora Kemenpora juga harus tahu karena mereka kan kementerian sektornya itu ya betul nah Kemenpora makanya sekarang tuh Kemenpora bikin kajian tuh mungkin sekarang beban kajian tuh diberikan ke cabornya ya kajian itu kan harus komprehensif menjelaskan mengapa si pemain ini layak mendapatkan naturalisasi lewat pasal 20 keistimewaannya apa lalu mungkin latar belakang segala macam itu faktor teknis ya untuk teknis itu aspek teknis yang kedua ini aspek yuridis yuridis lalu kita bicara tentang hal-hal yang administratif nih biasa disebut mungkin yuridis formil ini tentang kelengkapan berkas-berkas terkait masalah hukumnya kelengkapan berkas akta itu yang ngurus di kementerian hukum dan HAM yang tadi saya sebutkan tadi di direktorat tata negara yang berada di bawahnya direktorat administrasi hukum umum nah itu tuh prosesnya disitu kelengkapan berkas segala macam gitu ya nah lalu berikutnya itu ada aspek politis Bung Binder karena apa karena kan untuk jadi WNI lewat pasal 20 ini kan jadi apa perlu persetujuan DPR ya nah di DPR yang terakhir ada dua komisi yang terakhir ada dua komisi yaitu komisi tiga komisi tiga ini membidangi masalah hukum ya urusan hukum komisi tiga plus komisi sepuluh komisi sepuluh ini membidangi masalah olahraga yes jadi komisi tiga dan komisi sepuluh ini adalah dalam ranah apa aspek politisnya jadi faktor teknis faktor yuridis sama faktor politis tiga itu oke jadi jadi ini semua pada saat sudah terpenuhi baru pemain tersebut bisa disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia ya kan betul oke ini ini oke ini waktu kita singkat hanya sekitar 5 menit saya mau menanyakan kepada Mas Eko dengan sekarang kita punya timnas yang lebih kuat ya telah mendapatkan dua poin dari dua pertandingan awal saya ingin menanyakan bukan harapan lagi dari Mas Eko kalau harapan ya harapan kita semua bisa lolos ke Piala Dunia tapi kalau menurut Mas Eko dengan melihat setup sekarang dari timnas kita setupnya begitu banyak pemain-pemain yang berkualitas yang bermain di luar negeri peluangnya seperti apa untuk timnas kita lolos ke Piala Dunia saya cuma mengatakan ini adalah peluang terbaik ya kita untuk lolos ke timnas karena apa ini ini dipengaruhi banyak hal loh ya kondisi kita hari ini dipengaruhi oleh banyak hal semisal nih semisal naturalisasi aja ini kan dipengaruhi juga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ya nah ketua PSSI hari ini adalah seorang menteri ibaratnya kan koleganya Menkumham juga segala macem ya jadi mau gak mau gak bisa disangkal pasti banyak hal yang lebih mudah lebih soft gitu ya nah kita gak tahu kapan lagi nanti ketua PSSI itu merupakan menteri juga di pemerintah misalkan ya lalu banyak variable tentang kedekatan ini kedekatan dengan Presiden FIFA gitu ya kapan lagi nanti kita punya ketua PSSI koleganya itu adalah Presiden FIFA jadi ini saat terbaik Bung Binder ya secara politis lalu juga mungkin secara administrasi plus secara sosiologis gitu ya dari mulai presiden lalu dari mulai pengurus PSSI dari mulai orang-orang pemerintah plus warga negara gitu ya itu support banget ke timnas kita pemain-pemainnya juga jadi populer lalu juga yang nonton bola ke stadion juga banyak cewek-cewek yang seneng sama pemain ganteng apa gitu ini saat terbaik aja euforia ketemu hal-hal yang menguntungkan tuh sekarang gitu saya gak tahu kapan lagi ada situasi sebaik sekarang jadi harapan saya kalau perlindungan ini kita insya Allah bisa lolos ya dalam dunia insya Allah pinginnya siap oke saya juga optimis seperti Mas Eko tinggal kita kawal saja timnas ini dan waktu kita sudah sudah habis Mas Eko saya ingin berterima kasih Mas Eko bisa hadir di Bola Bung Binder dan pekan depan ya pekan depan tuh kita harus bahas tuh persi jam melawan Persib loh jangan lupa juga ya oke ya oke thank you thank you Mas Eko ya thank you banyak penjelasannya dan saya harapkan dalam waktu dekat kita bisa bertemu juga saya lagi buat studio jadi kalau studio sudah jadi nanti saya undang Mas Eko udah jangan via Zoom lagi ya oke semoga bisa ya thank you ya thank you Mas Eko semua sama thank you good luck sehat-sehat jumpa Terima kasih telah menonton!